Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam Walau surafil ambi ayol salin Walau alihi wasabia jemain amapadu Oke, selamat datang kembali di channel saya dan untuk video ini tentang tutorial saya ingin menggunakan how to configuration dan menggunakan VLAN dan multi layer switch atau switch layer 3 Jadi, pertama anda bisa pergi ke Cisco Packet Reser dan kemudian tunggu Cisco Packet Reser Kemudian lihat di sini ada 2 switch dan ada 2 topologi dan topologi pertama saya menggunakan 4 PC 2 PC untuk VLAN 10 dan 2 PC untuk VLAN 20 dan sama di multi layer switch seperti itu seperti topologi Jadi, pertama anda bisa menggunakan kabel anda bisa menggunakan kabel dan anda bisa menggunakan pertama PC ke switch dan kedua PC ke switch untuk VLAN 20 dan VLAN 20 itu sama anda bisa menggunakan kabel dan setelah ini anda bisa melihat interface untuk VLAN 10 adalah interface 1 dan interface 2 untuk VLAN 20 di 2 PC ada interface 3 dan interface 4 jadi anda bisa menggunakan cli di switch jadi sorry setelah ini anda bisa menggunakan dan anda bisa menggunakan konfigurasi terminal oke di konfigurasi ini anda bisa menggunakan VLAN 10 dan mungkin anda bisa memberikan nama seperti nama VLAN 10 dan anda bisa melakukan VLAN 20 setelah itu anda bisa nama 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 VLAN 20 atau nama jadi setelah ini anda melihat interface untuk VLAN 10 adalah interface 1 dan interface 2 jadi anda bisa menggunakan interface range interface range fast ethernet 1 sampai 2 anda bisa enter dan anda bisa menggunakan switch mode access atau switch mode ACC jadi setelah ini anda bisa menggunakan switch access dan VLAN 10 setelah ini anda bisa menggunakan interface untuk VLAN 20 interface anda bisa melihat VLAN adalah interface 3 dan interface 4 jadi anda bisa menggunakan interface range VLAN interface range fast ethernet 3 sampai 4 sorry sorry slash ok setelah ini seperti sebelumnya ini switch mode ACC typo sorry dan switch ACCESS VLAN 20 ok seperti ini anda bisa cek VLAN dan sebelumnya anda harus input IP address anda bisa masuk ke desktop dan IP configuration dan konfiguration anda bisa melihat VLAN yang sama PC2 adalah 1.3 network 1 jadi di PC untuk VLAN 10 ini network harus sama 1 dan nombor terakhir anda bisa nombor lain dan tidak sama jadi ini 2 dan 3 seperti ini ini 2.2 dan PC kedua adalah 2.3 jadi anda bisa cek dengan ping oke anda bisa lihat VLAN 10 anda bisa cek ping itu sukses seperti VLAN 20 anda bisa cek dan sukses jadi topologi untuk VLAN bagaimana cara membuat VLAN dengan switch dan seperti topologi pertama kedua topologi dengan MLS atau multi-layer switch anda bisa connect oke okay you can connect like first topology and then after this you can open your CLI in the switch in the multi-layer switch and you can type no okay you can enable configuration configuration terminal and then you can make the VLAN VLAN first topology is you can make the VLAN 10 and VLAN 20 okay after you can type you can type you can go to the interface interface range f f internet 0 1 at 2 switch access mode access and you can type you can access VLAN 10 okay so this you can go to the interface range f first ethernet at 3 until 4 and you can type like before and switch access you can change with VLAN 20 so after this you must set IP address for the default gateway because this multi-large switch you can type interface VLAN 10 and wait okay after this you can type IP address IP add for the gateway i use 1.1 and don't forget to subnet max okay after this you can go to the interface VLAN 20 and you can set the IP address and the IP address is 2.1 press enter after this you can type IP routing okay let's let's check you can check with the pink VLAN 10 with the VLAN 10 okay it's successful so you can check again in the VLAN 20 okay this is successful too so that's for the tutorial about this video so thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh